Hai teman-teman hari ini aku mau masak nasi goreng bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai nasi putih yang udah saya dinginin ya diambil dari rice cooker dan udah didinginin ini kurang lebih tiga piringnya 3-4 piring kurang lebih nah ini aku pakai daging babi non-halal ya ini kurang lebih saya pakai 4-5 sendok makan daging yang udah digiling ini bisa diganti daging ayam ataupun diganti udang oke nah ini aku juga pakai sosis atau lapcung non-halal ya babi punya nah ini bisa diganti sosis sapi atau sosis ayam sesuai selera ini garam aku pakai hampir 1 sendok teh lada setengah sendok teh ini setengah sendok teh totole atau penyedap di sini aku pakai bumbu yang udah saya campur saya pakai sanduk 1 sendok makan saus direm hampir 2 sendok untuk makan kecap manis ini boleh dicampur kecap asin sedikit bila suka ya nah ini bawang putih yang udah saya iris agak kasar tuh saya pakai lima buah atau lima siung bawang putih ini saya pakai daun bawang ukuran besar saya pakai dua batang ya besar jadi kelihatannya agak banyak nih udah saya iris halus-halus ya dia melompat ke sini tuh melompat temen amat yang melompat-lompat nggak apa-apa nanti saya buang aja nah ini dua butir telur ya ini sesuai selera telur yang suka lebih banyak boleh ditambah juga telurnya saya pakai dua butir aja ini aku pakai minyak kurang lebih tiga sendok makan kurang ya panas sedang lah nggak terlalu panas aku mau goreng sih kita kunci ini juga ya juga taruh ke-2 berbawa warna ini udah mulai berubah warna saya mau masukkan si sosis ini goreng 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 sampai dia agak wangi loh kita agak wangi coba aja mau ngebuli-ngebuli apinya terlalu besar kita kecilkan sedikit supaya si bawang putih ini juga tidak gosong goreng goreng saya memang suka saya memang suka yang agak seperti ini ya temen-temen kalau yang nggak suka agak saya terlalu warnanya seperti ini Boleh Bidih 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 Masukkan bagian Aduk 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 Temen-temen yang dagingnya mau lebih banyak boleh ditambahkan yang mau besarkan apinya sedikit Aduk 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 aduk-aduk aduk-aduk masukkan baginya sedikit dulu aduk-aduk besok aduk-aduk 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 nah ini si nasi aku tuang ya ini bagi bagus kita pakai nasi pera ya agak sedikit menggumpal kita ya harusnya tekan-tekannya harusnya di ekstra lagi kalau nasinya pera enak nih tidak usah karena ada yang seperti ini oh kita akan sedikit biar tidak bosong bawahnya itu mau masukkan si ini si kecap-kecap tadi besok-besok-besok tiram ini saya mau aduk ya gumpal-gumpal harus tenaga ekstra kalau ada yang suka yang lebih asin boleh lebih banyak ditambahkan garam untuk tambah kecap asin ini saya mau aduk di hujungnya supaya rata kita mau masukkan ini si bawang deh semuanya langsung kita aduk lagi ya hingga rata nah ini sudah mulai ini ya keluar tenaga ekstra karena dia menggumpal-gumpal sampai bawahnya juga tuh sudah begitu kita apa-apa ini ini sudah oke ya kalau pakai nasi pera lebih oke lagi tidak apa-apa ini juga sudah oke enak kita mau matikan pokoknya kita mau angkat dulu wow harum nih harum wow menarik mantap banget mantap ya tuh aku cari lagi si sosisnya tuh mantap tuh ini dia nasi gorengku sudah jadi aku mau tambahin si pelengkapnya dikasihkan mping kasih mping tuh tidak lupa aku mau pakaikan si ini teras banget kita pakai bawang goreng wow top banget nih enak loh tuh tomatnya ada tomatnya juga sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih telah menonton